Sementara itu, saudara dua pemain muda Timnas Indonesia yang telah tiba di Aceh, kami sore menyambangi Universitas Syahkuala Banda Aceh. Dalam kegiatan silaturahmi tersebut, pemain Timnas U23 disambut meriah oleh mahasiswa-mahasiswi yang telah menunggu kedatangan mereka dari jam 2 siang. Dua pemain Timnas Indonesia U23 yang akan bertanding di Turnamen Internasional Aceh World Solidarity Cup, Miftahul Hamid dan Egy Maulana Fikri tiba di kampus FKIP Universitas Syahkuala pada pukul 16 waktu Indonesia Barang. Kedatangan mereka langsung disambut meriah oleh mahasiswa dan mahasiswi di kampus tersebut. Foto bersama dan selfie membuat kedua pemain tersebut dikerumuni oleh mahasiswi yang telah menunggu kedatangan mereka. Kedatangan mereka bersama Panitia Aceh World Solidarity Cup merupakan dalam ajang silaturahmi, sekaligus mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk datang dan mendukung Timnas Indonesia pada turnamen bergensi tersebut 2 Desember mendatang. Egy sendiri merupakan pemain termuda yang berada dalam skuad asuhan Luis Mila dan berharap bisa tampil serta membawa Indonesia menjadi juara turnamen ini. Lawan semua pasti berat, kita gak boleh meremehkan satu lawan pun, semua mereka pasti tim kuat, negara yang kuat, mereka juga ingin menampilkan terbaik dan kita juga di kandang sendiri tidak mau kalah dan ingin menampilkan terbaik. Menurut Egy, semua lawan di turnamen tersebut berat untuk dihadapi. Namun pemain yang pernah membela Timnas U19 tersebut optimis bisa menang di pertandingan pertama melawan Brunei Darussalam minggu malam mendatang.